Intro Seluruh pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Aceh dan kabupaten kotas Aceh setuju dengan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang peningkatan penanganan coronavirus disease 2019 di Aceh. Pergub Aceh itu dinilai bisa menjadi payung hukum bagi petugas di seluruh Aceh untuk menegakkan aturan terkait kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Aceh, sehingga masyarakat Aceh tetap produktif dan aman dari COVID-19 dalam beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rancangan pergub ini bagus sekali. Hal ini akan menjadi jawaban terhadap situasi di Aceh, kata Wali Nanggro Aceh saat menyampaikan pandangannya dalam rapat video konferens Forkopimda Aceh dengan Forkopimda Kabupaten dan Kotas Aceh dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Aceh, Senin 10 Agustus 2020. Senada dengan Wali Nanggro, Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh juga punya pandangan serupa. Protokol kesehatan mesti dijalankan lebih ketat di tengah masyarakat. Rancangan peraturan gubernur yang dibahas bersama Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kabupaten-Kota tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penjagaan dan pengandalian COVID-19. PLT Gubernur Aceh, Nova Irensyah mengatakan, melihat perkembangan kasus positif COVID-19 di Aceh selama beberapa waktu cukup mengkhawatirkan, membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk mencegah meluasnya penularan serta memastikan masyarakat yang terjangkit COVID-19 dapat terlayani dengan baik. Beberapa tindakan telah diambil pemerintah, seperti penambahan ruangan PINERE 3, 4, 5, dan 6. Demikian juga ruang untuk observasi orang tanpa gejala. Pemerintah Aceh juga telah menyiapkan 388 tempat tidur di asrama BPSDM Aceh dan asrama Haji M. Berkasi, Aceh. Selain itu, pemerintah kabupaten kota juga diharapkan untuk dapat menyiapkan ruang observasi bagi OTG dengan target lebih dari seribu tempat tidur di seluruh Aceh. Pemerintah Aceh lanjut Nova juga telah melakukan pengadaan dua unit mobil laboratorium PCR dengan kapasitas total 500 pemeriksaan per hari untuk mendukung dua laboratorium PCR yang sudah ada di Aceh. Mobil laboratorium ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk melayani pemeriksaan PCR di kabupaten kota di Aceh. Mengenai sanksi bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberikan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi sosial. Terima kasih telah menonton!